Pemirsa antisipasi gangguan keamanan pada tahapan pemilu 2024 Jejaran Poro Cianjur menggelar simulasi penanganan situasi kontinjensi Dalam simulasi tersebut pihak kepolisian bersiap Untuk menghadapi segala kemungkinan kondisi yang terjadi beserta penanganannya Tahapan pemilu 2024 mulai berjalan Pihak kepolisian Resort Cianjur Jawa Barat pun Terus mempersiapkan jejarannya untuk meningkatkan pengamanan Salah satunya dengan menggelar simulasi penanganan situasi kontinjensi Dalam tahapan pemilu di Kabupaten Cianjur di lapangan perawatasari Cianjur Dalam simulasi ini nampak pihak kepolisian menghadapi segala kemungkinan Yang dapat mengganggu keamanan Khususnya penanganan aksi unjuk rasa yang berjalan anarkis Nampak pengamanan aksi unjuk rasa ini dilakukan dengan beberapa tahap Dengan melibatkan sebanyak 350 personil dari beberapa fungsi Mulai dari polisi wanita, pengendali masa dari Satuan Sabara hingga Satuan Brimob Berhadapan dengan seluruh tingkatan kondisi yang mengancam Cara penanganan dari pihak kepolisian pun dilakukan sesuai kondisi dan aturan yang berlaku Mengerahkan seluruh potensi yang ada Pihak kepolisian Resort Cianjur pastikan jejarannya siap menghadapi seluruh tahapan pemilu 2024 Segala situasi yang akan kita hadapi nanti tentunya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya Untuk itu diadakan simulasi ini Dari situasi yang sifatnya hijau Kemudian situasi yang sifatnya kuning Sampai dengan eskalasi peningkatan situasi yang sifatnya merah Jadi pada kesempatan ini kita tadi sudah menyaksikan bersama bagaimana simulasi dari situasi hijau, kuning maupun merah Dan itulah gambaran bagaimana nanti penanganannya Selain disaksikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Kabupaten Cianjur Simulasi ini juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Serta Perwakilan Partai Politik beserta Pemilu di Kabupaten Cianjur Dengan simulasi ini diharapkan seluruh unsur yang terlibat dapat bersiap menghadapi jalannya tahapan pemilu 2024 Sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar